Intro Mendapatkan laporan keberadaan tersangka pencurian kendaraan bermotor Tim Resmo Pohresta Tangerang langsung melakukan penangkapan Tersangka ditangkap saat akan menjemput motor hasil curian dari kawanan pelaku lain Petugas pun terus menggali informasi dari tersangka Mengenai keberadaan komplotan lainnya Dari keterangan pelaku TR, petugas kemudian mendatangi kediaman tersangka lain Di wilayah Kalidres, Jakarta Barat Di sini, petugas berhasil memekuk ID, salah satu komplotan teman tersangka TR Dari tangan ID, polisi menyita dua unit sepeda motor yang rencananya akan diberikan kepada TR Selanjutnya, petugas memperiksa rumah kos terseka Di rumah kos, petugas melakukan penggeledahan Petugas tidak menemukan barang mimpi lain di kosan Ada empat orang, namun tiga masih DPO kita Masih kita lakukan pengajaran Tersangka kita amankan di daerah Kalidres Tersangka pengembangan dari kejadian di wilayah Cikupah Pencurian kendaraan pemotor Dari tersangka kita amankan dua unit sepeda motor Menitah hasil curian mor Keesokan harinya, petugas kembali mencari tersangka lain Dan penada motor hasil curian TR dan ID Di penimbangan Pandeglang, Banten Petugas berhasil menemukan seorang penada Petugas kemudian menjemput satu persatu ke rumah warga Yang sudah terlanjur membelinya dari tangan PD Untuk menghilangkan jejak, seluruh motor curian tersebut dimodifikasi Dan dihilangkan nomor rangka serta nomor mesinnya Dan dari tersangka kita amankan 15 unit kendaraan pemotor Saat ini masih kita terus kembangkan Kita masih mencari 3 DVO lainnya Saat ini barang terdiamankan di Polresta Tangerang, Banten Dan tersangka lain masih dalam pengecara Demi menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas Saat lantas Polrest Kabupaten Bandung melakukan patroli Di kawasan ujung rangka Ekek hingga arah Cilenyi, Jawa Paran Nih, berhenti dulu Mau apa? Mau tanya dulu Berhenti dulu Dari mana mau kemana, adik-adik? Malah itu umur-umur yang depan itu Iya, berberapa? Umur 13 tahun Ini berberapa? 13 tahun Tahu gak kenapa diberhentiin? Gak tahu Gak tahu, bener-bener gak sadar? Gak sadit, bener Kita sudah gak tahu Gak tahu kalau Ada polisi Ada polisi Harusnya pakai apa kalau naik motor? Helm Nah, mana helmnya? Lupa 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 berapa? Lupa 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 Pada saat dilakukan pemeriksaan, dimungkinkan anak tersebut takut ataupun ha-ha yang lain dimungkinkan karena mungkin pertama kali adanya pemeriksaan dari kami ke polisian. Kami anggap itu adalah hal biasa, cuman yang paling penting anak tersebut dimungkinkan belum mengetahui aturan yang ada. Tapi harusnya pakai helm paling penting. Udah gak apa-apa biar si mamanya, si bapaknya tahu. Iya. Gak apa-apa. Jangan nangis. Udah gede harus tanpa konsekuensi kalau memang melanggar ya emang harus bertanggung jawab itu kalau udah gede ya. Ini foto punya siapa? Ayah. Ayah, ayah nanti di mana? Di rumah. Tahu ayah? Tahu. Ayo, dinas gimana? Bapak. Apa? Bapak, bapak. Pulangnya telpon orang tua minta jemput saja. Bapak, daripada dibenar oleh ini penjahat, oleh geng motor. Sumpah baik dari polisi, biar amang semuanya. Udah jangan nangis. Bagi orang tua juga ketika anaknya mau berjalan-jalan dengan menggunakan motor Harusnya mereka mengecek dulu kelengkapannya Atau bahkan harusnya orang tua itu melarang Karena sangat berbahaya sekali Apalagi ini jalan raya yang sangat ramai dengan kendaraan besar Ini temannya, tetangga Untuk tindakan preventif kami harus membawa motor ini juga ke Mako Untuk nantinya sampai orang tua ini datang dan bisa menunjukkan STNK dari kendaraan Diharapkan sanksi ini menjadi pembelajaran bagi pengendara dan juga pemilik motor Agar tak lagi lakukan pelanggaran dan lebih sadar akan keselamatan saat berkendara Dekat rumahnya pulang dekat Bisa jalan ya? Ya udah Jalan, tau jalannya gak? Ngelingung gak? Ya udah, sampaikan aja ke bapaknya Nanti yang ngambil motor ini harus bapaknya ya Tepos Cilengi Nanti ada alamatnya disini, tau lah Ya pos laka Cilengi Yaudah sekarang balik cuman gak boleh pake motor Motornya dituntun aja